Oke teman-teman, disini ada postingan dari Amin Al-Fayed di grup Heart of Hope Redford di Facebook ya, ngasih gambaran yang bagus. Contoh hitungan pencairan RADT dengan sistem komisi. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas koin RADT yang lagi viral. Karena semenjak tanggal 17 Oktober 2022, RADT gagal dijual. Kemudian pihak Hope memberikan pengumuman baru yang mungkin bisa jadi kemudahan, bisa juga dibilang kesulitan untuk membernya seperti saya. Langsung saja kita baca pengumumannya, agar mudah dibaca kita berbesar. Saya akan membaca poin-poin pentingnya saja, teman-teman bisa pause untuk membacanya untuk mempersingkat durasi. Setelah gagal penjualan di tanggal 17, markas Heart of Hope memutuskan untuk mendirikan kem perintis untuk mengundang anggota yang siap mengisi ulang USDT untuk bergabung agar dapat membuka RADT lebih cepat. Dari sini saya menyimpulkan bahwa sebagai anggota kem perintis diminta untuk mengundang anggota baru dan mengisi ulang USDT. Depo guys. Kita lanjut ke bagian keuntungan yang ditawarkan. Silahkan di pause untuk membacanya. Oke teman-teman, jadi yang menurutku penting di poin keempat dan poin keenam. Kita baca dulu di poin empat. Dalam waktu 90 hari, jika ada anggota batalion perintis yang tidak sepenuhnya membuka RDT, sebagian yang tidak terkunci akan dibeli oleh markas Heart of Hope. Nah, dari sini kita bisa terjemahkan secara lebih detail ya. Jadi, Heart of Hope atau HOH hanya akan membeli koin REDT yang tidak terkunci. Tidak terkunci itu sama dengan tidak beku, teman-teman. Jadi, koin RDT yang beku bakal tetap beku menurut saya. Dari sini paham ya, di poin nomor empat, HOH hanya membeli koin RDT yang tidak terkunci alias tidak beku. Jadi, yang beku tetap beku, teman-teman. Kemudian, yang penting lagi nomor enam. Semakin banyak USDT dan bawahan yang Anda miliki, semakin banyak komisi yang Anda peroleh dan semakin banyak RDT yang Anda buka. Jadi, pilih dua cara untuk membuka RDT dengan cepat. Isi ulang lebih banyak USDT dan perluas tim untuk menambah jumlah anggota tim. Persaratan untuk bergabung dengan Pioneer Camp isi ulang 50 USDT. Kemudian, hubungi supervisor Anda untuk melaporkan. Markas Heart of Hope akan mendaftar untuk Camp Pioneer pada akhir Oktober 30. Jadi, akan didata per 30 Oktober. Nah, di sini dua kali ada pernyataan. Di awal, disuruh depo USDT. Di sini juga dipertegas lagi untuk depo dan cari banyak tim alias member, teman-teman. Oke, nanti saya akan coba berikan hitung-hitungan gimana sih pencairan komisi dan untuk membuka RDT ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini ada postingan dari Amin Al-Fayed di grup Heart of Hope Redford di Facebook ya. Nah, ngasih gambaran yang bagus. Contoh hitungan pencairan RDT dengan sistem komisi. Saya punya bawahan yang pada saat waktu normal dapat komisi 15 dolar setiap hari. Sedangkan saya punya 135 RDT. 15 USDT per 36 dolar itu harga RDT-nya, teman-teman. Berarti saya dapat mencairkan sebanyak 0,4 RDT setiap hari. Maka, 135 RDT dibagi 0,4 sama dengan 337 hari. Hampir satu tahun ya, teman-teman. Jadi, saya dapat mencairkan 135 RDT saya selama 337 hari dengan komisi 15 dolar per malam. Dari 10 atau lebih bawahan saya jika mereka mau isi ulang. Itu ada catatan penting jika mau isi ulang. Pertanyaannya, berapa banyak RDT kalian? Jika ribuan hitung sendiri, berapa lama menunggu RDT cair? Itu pun jika downline kita top up lagi, ya kalau lancar. Kalau tiba-tiba aset jadi RDT, mikir keras bro. Pesan saya di sini adalah, buat teman-teman yang belum bergabung, jangan sampai terkecoh ataupun termakan ataupun tergiur ya. Jangan sampai ngiler dengan rayuan manisnya, teman-teman. Buat yang udah gabung, silahkan berjuang ya, teman-teman. Buat yang belum gabung, saya tegaskan kembali, jangan sampai ikut. Thank you yang udah nonton, jangan lupa di like, share, dan subscribe.